Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Wa'alaikum Wr. Wb Pelit itu, itu kalau misalnya di dalam bahasa Al-Quran itu disebutnya bakhil Bakhil itu pelit, kikir, artinya sebetulnya menahan sesuatu yang seharusnya diberikan Seperti harta misalnya, itu kan seharusnya memang diberikan, disalurkan Nah ini ditahan, itu namanya bakhil Nah disebutkan di dalam sebuah ayat Orang-orang yang membelanjakan atau menginfakan hartanya di jalan Allah Dan membenarkan balasan yang terbaik, ini jalannya akan dimudahkan oleh Allah Tetapi, wa'amaman bakhilawastakna wakadzababilhusna fasanuyasiruhu lilusro Kalau orang-orang yang bakhil, dan dia itu mendustakan balasan yang terbaik Mereka itu jalannya juga akan disulitkan oleh Allah Dan menurut mereka Sebetulnya harta yang mereka tahan itu, itu tidak ada manfaatnya buat mereka ketika mereka binasa Nah jadi buat orang-orang yang bakhil, orang-orang yang senang mengumpulkan harta Tetapi tidak mau menyalurkannya, tidak mau memberikan kepada sesamanya Ini sebetulnya akan membuat dirinya celaka di umil akhir nanti Jadi tidak akan ada manfaatnya sama sekali Nah, Rasulullah kemudian juga berkata bahwa gini Setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun Yang menghampiri manusia, dan yang satu berdoa Ya Allah, berikanlah pengganti yang banyak bagi orang-orang yang bersedekah Yang satu lagi berdoa Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang bakhil Yang pelit, yang tidak mau kemudian membagi-bagikan atau menyebarkan hartanya Nah, karenanya sifat bakhil ini sebetulnya penyakit hati yang harus dijauhi Gitu kira-kira Tuh, Rizka jangan pelit-pelit begitu Sekarang saya sadar Pak Ustaz Sadar Pak, sadar Pak, saya tidak akan bakhil lagi Dia mah tidak ngasih silver-silver net yet Apa maksudnya? Sisa perak-perak acar Ada lagi, Mas Sule? Kalau mau tanya, boleh? Kalau mau tanya, boleh? Sifat mau tanya tentang pelit, boleh? Jadi yang bakhil itu salah satunya, ya Kata Rasulullah begini Kalau nama aku disebut, kata Rasulullah Dan tidak mau bersolawat kepada aku Itu salah satu bentuk yang bakhil atau pelit Orang pelit itu sampai gak mau sholawat sama Rasulullah itu pelit banget Penyakit hati berarti Penyakit hati Nah, kalau misalkan nih, Mamang meminta sama saya Nah, saya punya uang 10 ribu Tapi saya tuh butuh 10 ribunya buat beli sepatu Harganya 20 ribu Nah, terus saya pinjem lagi sama Mamang Gimana tuh? Terus saya gak ngasih sama Mamang Tapi Mamang tuh perlu banget sama uang itu Gimana tuh? Pelit gak sayang? Saya gak ngasih sama Mamang Jelas lah Kalau misalnya begini ya Kalau Mamang Sule memang benar-benar perlu Memang ini dibutuhkan dan untuk memang prioritas Tentu ini bukan jadi pelit artinya Itu, tetapi ini Mamang Sule mendahulukan diri sendiri Kan Rasulullah mengatakan begini ya Itzar itu mendahulukan orang lain Artinya begini Belumlah sempurna keimanan seseorang Jika dia belum mencintai saudaranya Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri Nah, jadi orang yang itzar itu Orang yang bisa mendahulukan orang lain Jadi kalau seandainya kita perlu betul Tapi Mangsa Sule juga perlu betul Nah, biasanya orang itu bisa mendahulukan kepentingan orang lain Jadi, oke dibagi dua misalnya Seperti itu ya Oke, saya juga butuh sekali nih Tapi saya mau bantu nih Oke, bagi dua Atau Wala yahudu alatu amil miskin Itu artinya Saling menganjurkan Kepada orang-orang yang punya Untuk membantu dia Gitu solusinya Artinya kita tidak boleh pelit Dan itu penyakit hati Terima kasih Pak Ustaz Sudah memberikan keserahan Terima kasih juga Pak Sipa Terima kasih Pak Haji Terima kasih banyak Sehat terus Pak Haji Terima kasih Ben, terima kasih Terima kasih juga Pak Tontok Luar biasa pada pagi hari ini Buat kamu yang mau ikutan Kuis ITS live di studio Kamu bisa mention ke app Ini underscore talk show Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Ya, nanti kita akan berjumpa lagi Tentunya masih di Ini so Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sini aja